lihat guys video hasil yang kita upload ini sudah berhasil HD atau HD ya guys oke halo guys balik lagi bersama saya Gil Prayoga di video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara agar status whatsapp kita menjadi jernih nah oke bagaimana caranya simak video ini sampai selesai guys nah tapi sebelum lanjut ke tutorialnya buat kalian yang belum subscribe channel ini maka sebaiknya kalian klik tombol subscribe ya guys supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke kita langsung aja ke tutorialnya yang pertama kalian bisa lakukan cara pertama yang cara pertama kalian jangan gunakan apa namanya fitur kamera bawaan whatsapp kalian kayak gini jadi kalian jangan menggunakan fitur kamera dari whatsapp guys dan kalian bisa gunakan aja fitur kamera yang ada di hp kalian itu bisa mengakibatkan apa namanya kalau kalian menggunakan whatsapp kamera whatsapp itu nanti apa namanya kualitasnya akan menurun nah kayak gitu jadi kalian bisa menggunakan fitur kamera bawaan hp kalian oke untuk cara yang kedua kalian bisa upload aja menggunakan nih kalian bisa pilih pembaruan nah kalian bisa upload menggunakan icon kamera yang ada di pojok kanan atas ini nah kalau belum ada fitur ini kalian bisa update terlebih dahulu whatsapp kalian ke versi yang terbaru caranya kalian bisa buka aplikasi playstore lalu kalian bisa carikan aja aplikasi whatsappnya nah kalau tampilan whatsapp kalian kayak gini kalian diminta update kayak gini kalian bisa update aja whatsapp kalian ke versi yang terbaru tinggal kalian update terlebih dahulu oke kalau udah kalian update langsung aja buka aplikasi whatsappnya nah kalau udah kalian buka whatsappnya tinggal kalian upload aja menggunakan ini guys karena kalau kita menggunakan upload yang versi ini ini ya guys saya pilih videonya nah kalian bisa lihat disini tersedia fitur HDnya atau HDnya guys ya nah kalau kita upload lewat sini nih guys lewat kamera yang ada di bawah kanan ini nah fitur HDnya tidak akan tersedia kayak gini jadi kalian tidak bisa menggunakan fitur HD yang ada di whatsapp jadi kalian bisa menggunakan fitur kamera yang ada di pojok kanan atas tinggal kalian pilih videonya lalu kalian bisa pilih HDnya ini kalian ubah ke HDnya nah maka video kalian akan menjadi HD tinggal kalian posting aja kayak gini nah kalian posting kayak gini dan jadi ya guys ya telah jadi kayak gini oke untuk cara yang ketiga kalian bisa cari aja website kayak gini whatsapp kemudian kalian cari aplikasi whatsapp web whatsapp kemudian kalian bisa pilih titik 3 pojok kanan atas kemudian kita bisa pilih situs desktop kayak gini mungkin nanti tampilannya akan seperti di komputer ya guys nah kayak gini nah tinggal kalian bisa kaitkan aja whatsapp web ini ke akun WA kalian guys nah untuk cara mengaitkan ya biar gampang kalian bisa pilih tautkan dengan nomor telepon dan kemudian kalian bisa masukkan nomor hp kalian yang ada disini oke kalau udah kalian masukkan nomornya tinggal kalian klik lanjut kayak gini dan nanti disini akan tersedia kode yang akan kalian masukkan nanti di whatsapp tinggal kalian salin aja kodenya kalian hafalkan kayak gini kalian masukkan kode ini ke bagian whatsapp kalian kayak gini nah kalian bisa pilih aja whatsapp lalu kalian pilih titik 3 kalian pilih perangkat tertaut dan kalian tautkan perangkat kayak gini nah tinggal kalian masukkan kodenya pilih tautkan dengan nomor telepon saja tinggal kalian masukkan aja kode yang tersedia tadi ya guys nah kalau udah kalian kaitkan whatsapp kalian tinggal kalian upload aja menggunakan whatsapp web yang ada disini oke mungkin cukup sekian video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye bye semuanya